Halo, this is me Sylvie, welcome back to my youtube channel kali ini Sylvie mau ngajakin kalian untuk me-redekor kamar mandi Sylvie ya teman-teman kalian bisa lihat kamar mandi Sylvie tuh udah kayak kumuh gitu loh terus catnya udah kayak gak banget lah ya nah Sylvie mau buat kamar mandi Sylvie lebih bersih terus Sylvie juga mau ngeganti beberapa barang di kamar mandi Sylvie biar kelihatannya lebih classy gitu nah langsung aja habis ini kita kita ini aja ya langsung kita eksekusi kali ya pertama-tama Sylvie mau ngosongin semua barang-barang yang ada di dalam kamar mandi ini karena Sylvie mau ngecat dindingnya biar barang-barangnya ini tidak mengganggu dan tidak terkena cipratan catnya so kita bawa keluar dulu lah semuanya terus Sylvie bersihin dulu dindingnya dari debu-debu yang menempel jadi biar nanti kalau dicat catnya gak jadi kotor gitu loh karena catnya juga warna putih so kalau debunya masih menempel dia tuh bakalan kelihatan banget gitu selamat menikmati ini Sylvie ngecat sendiri catnya pake default light warna super white dan Sylvie ngecatnya pake roll bukan pake kuas terus Sylvie cuman campurin satu gelas air bersih ke dalam catnya karena biar gak terlalu encer karena kalau terlalu encer dia bakalan jatuh semua catnya ke lantai gitu karena dia pake roll terus Sylvie tuangin sedikit demi sedikit aja ke wadah kosong gitu yang lebih kecil yang bisa dibawa kemana-mana karena Sylvie gak mungkin dong bawa taleng catnya ini yang seberat 5 kg naik turun gitu so ya beginilah cara Sylvie ngecat ya mungkin ini cara ngecatnya gak terlalu pro ya tapi kalau dia udah dindingnya udah rapi udah putih semuanya dengan sempurna dan ini dindingnya udah selesai dicat semuanya nah bersihkan baru Sylvie lagi bikin gantungan baju sendiri ini Sylvie lagi ngespray pake pilok pokoknya pakunya di warna hitam biar gak keliatan berkarat aja gitu meskipun pakunya belum berkarat tapi Sylvie pengen warnain hitam biar pas di taruh di kayu ini dia warnanya bisa kontras gitu dan kayunya ini Sylvie pake kayu bekas aja sih dan kira-kira bagus kan gak terlalu norak gitu kan di kamar mandi biar gak yang kayak dulu itu gantungan bajunya norak banget yang dulu nah ginilah hasilnya setelah Sylvie paku di dindingnya terus Sylvie bersihin kacanya kaca yang bekas ya kemarin yang Sylvie gantungin di kamar mandi Sylvie bersihin lagi biar kelihatan agak bersih aja nanti itu dipasang disitu karena Sylvie gak bisa masang jadi ya gini aja deh oke ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk manfaatnya dia bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh Membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh Dia bisa juga membuat kulit jadi lebih halus setelah ekfoliasi Membantu mengembalikan kelembapan kulit Dan membantu mencerahkan kulit tubuh Untuk tahap kedua selesai sampai disini Untuk tahap ketiga Sylvie lanjutkan Untuk memakai body lotion Dari Scarlet Whitening Nah ini yang paling Sylvie tunggu-tunggu Body lotion dari Scarlet ini Punya kandungan vitamin E Punya kandungan vitamin E Glutathione Nia Sinemite Terus ada kojik exitnya Jadi dia bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh Membantu mencerahkan kulit tubuh Menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya Menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama Setelah dia itu bisa melindungi kulit kita Dari paparan sinar matahari loh teman-teman Terus dia itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit Yang paling Sylvie suka Si Jolie ini punya aroma seperti YSL yang Black Opium Yudu Perfume Dimana dia bisa digunakan untuk Laki-laki dan perempuan Dan ini teman-teman Bisa kalian lihat Perbedaannya Yang bawah itu lebih cerah kan Daripada yang atas Karena yang bawah itu Sudah pakai body lotion dari Scarlet Oke guys I will explain to you How to use it Oke Yang pertama ini Sylvie pakai step pertama Body scrub yang coffee Ini Sylvie pakainya Satu sampai dua kali seminggu Tapi tergantung ya Kadang kalau memang benar-benar kulit Sylvie Agak Kusam Sylvie pakainya tiga kali seminggu Dan si body scrub ini Harganya cukup murah loh teman-teman Harganya 75 ribu rupiah saja Dan kalian bisa beli di Official store-nya Di Shopee juga ada Nanti Linknya Sylvie taruh di description box Aja ya teman-teman Biar kalian bisa beli di official store-nya Langsung Jadi Rahasia kulit Sylvie setiap hari Tetap seger Dan aromanya Wangi seperti coffee Baru kali ini sih Nemuin produk yang Wanginya itu coffee Dan cocok banget gitu loh Aromanya tuh Nggak enak gitu Coffee-nya tuh Bener-bener yang Relaxing gitu loh Nah Si body shower-nya ini juga Harganya 75 ribu rupiah Terus si Ini dia Yang paling the best Ini body lotion Yang Sylvie suka banget Dari semua varian Sylvie paling suka yang Jolie ini deh kayaknya Karena aromanya Ini Ini punya aroma parfum mahal Dan aromanya tuh Dia nggak terlalu maskulin Dia nggak terlalu feminin Tapi dia di tengah-tengah Dan Sylvie suka banget Sama aromanya yang kali ini Oke Dan si Jolie ini juga Harganya 75 ribu rupiah And for your information Dia punya lock-unlock juga Jadi ini Aman banget buat traveling Jadi ini Botolnya itu Bisa dikunci gitu Oke Jadi Sylvie juga Mau ngasih tau ke kalian Bagaimana si lotion ini Bekerja dengan Maksimal Oke Ini Silifikasi sedikit aja ya Silifikasi sedikit Nah yang ini Nggak silifikasi dulu Oke Aromanya tadi suka banget Wow It's magic Oke Ini yang udah ya Dan ini yang belum Bisa kalian bedain sendiri lah ya Bisa kalian bedain Jadi mereka itu Lebih merata gitu Kulitnya Nggak jadi belang lagi Nah yang ini Ada black spotnya Masih ada black spotnya Dan yang ini udah Nggak ada black spotnya lagi Jadi lebih cerah gitu loh teman-teman Yang Sylvie suka So teman-teman Tiga produk ini Dan semua produk Scarlet whitening Itu sudah register Di Bipom RI So kalian nggak perlu takut Dan mereka juga Udah sertifikasi halal Untuk mendapatkan Hasil yang perfect Sylvie pakenya Setiap hari Dan Sylvie pakenya Beberapa kali sehari Gitu Biar Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati